Hai sahabat grahermen perkenalkan saya dokter Liza Melia spesialis berdasara kali ini saya akan memberikan sedikit info mengenai tumor otak tumor otak adalah penyakit pada otak yang diakibatkan karena adanya kelainan abnormal dari pertumbuhan jaringan otak namun tumor otak itu ada yang otak bertumur otak primer dan ada yang sekunder tumor otak primer adalah tumor otak karena saling jaringan dari sel otak itu sendiri atau jaringan yang diada di kepala sedangkan tumor otak sekunder adalah akibat dari perpindahan sel tumor dari daerah di luar kepala seperti misalnya dari sel payudara atau sel dari prostat yang masuk ke dalam jaringan otak berdasarkan sifatnya tumor otak itu ada yang jinak dan ada yang ganas itu tergantung dari jenis atau sifat sel itu dan kecepatan dari pertumbuhan sel tumor tersebut yang bisa kita lihat melalui pemisahan patologi anatomi penyebab terjadinya tumor otak yang pertama adalah karena faktor usia tapi tumor otak juga bisa terjadi pada anak-anak pada usia remaja dan dewasa tumor otak juga dipengaruhi adanya faktor genetik atau keturunan dimana bila kedua orang tua atau ada garis keturunan yang memiliki resiko kanker juga bisa meningkatkan adanya resiko kanker pada pasien tersebut dan yang ketiga adalah faktor pajanan atau paparan radiasi dan efek radikal bebas gejala-gejala yang perlu diwaspadai untuk tumor otak ini juga bisa berdasarkan dari ukuran kecepatan pertumbuhan dan lokasi dari tumor otak itu sendiri gejala yang bisa dirasakan biasanya adanya keluhan sakit kepala adanya gangguan kelemahan anggota gerak adanya gangguan bicara kejang gangguan penglihatan bahkan yang berat sampai tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial yaitu muntah penulang sadaran apabila terdapat gejala-gejala yang seperti disebut dengan tadi ada baiknya segera berkonsultasi dengan tim kesehatan Anda nanti akan dilakukan anamnesis penulisan fisik hingga penulisan penunjang seperti CT scan atau MRI untuk mengetahui ada masalah apa di kepala bagaimana tata laksana yang akan dikerjakan oleh tim medis Anda atau tim dokter Anda yang pertama tentunya setelah kita dapatkan bahwa ada tumor pasti akan ada beberapa efek seperti apakah adanya udem atau bengkak di area tumor akan dibantu dengan pengobatan medica mentosa untuk selanjutnya tata laksananya adalah ada yang operasi dan ada yang non operasi operasi itu adalah cara untuk mengangkat tumor itu sendiri dan akan dilakukan penulisan di bawah patologi anatomi untuk mengetahui jenis sel tumor tersebut sedangkan ada beberapa yang tidak dilakukan operasi atau melalui pemberian sinar gamma seperti setel takdir radiosurgery atau gamma knife surgery dan mungkin beberapa tumor akan memerlukan pengobatan lanjutan apakah itu radioterapi atau kemoterapi sesuai dengan jenis tumor tersebut sekian info medis dari saya dokter Liza Amelia spesialis bedah saraf di rumah sakit Graha Hermin semoga dapat memberikan manfaat sampai jumpa di sesi selanjutnya salam sehat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini ya